Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Ferhal Kali ini saya akan membahas mengenai Kota Kaib Saranjana Yang terletak di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan Keberadaan Kota Kaib ini sampai sekarang masih menjadi misteri Legenda menceritakan kota ini dihuni oleh jin muslim Dengan peradaban modern layaknya kota-kota besar di seluruh dunia Apalagi Puah Leba, warga desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Mengaku bisa keluar masuk ke Kota Kaib tersebut Konon, ia memiliki sebuah mando Mando itu senjata khas Kalimantan Mando ini adalah peninggalan dari pamannya Berkat mando itu, indera keenamnya terbuka Sehingga ia bisa keluar masuk Kota Saranjana Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang Klaim Kota Saranjana sebagai Kota Kaib tak seluruhnya tepat Karena apa? Karena kota ini pernah nyata-nyata ada Pernah ada di Kalimantan Pada tahun 1845 Seorang peneliti yang mengkhususkan diri dalam flora dan fauna Yaitu binatang dan tubuh-tubuhan yang ada di Hindia Timur Sekarang menjadi Indonesia ini Pernah mencantumkan Kota Saranjana dalam sebuah peta buatannya Peneliti ini adalah warga Belanda keturunan Jerman Bernama Solomon Müller Nah, menarik kan? Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan mengenai Kota Saranjana ini Saya ingatkan lagi kepada kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini Untuk segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng Agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi Saya juga selalu mendoakan kepada teman-teman Agar sehat, bahagia, murah rezeki dan dimudahkan dalam segala urusannya Amin, amin, ya robbal alamin Pertama, kita bahas dulu mengenai klaim dari Pualibah Ia mengaku bisa keluar masuk ke Kota Saranjana Pengakuan ini pertama kali dimuat oleh radar Banjarmasin Kemudian di-cloning oleh media-media online Dan sekarang kalau teman-teman googling tulis Pualibah Akan muncul pengakuan-pengakuannya yang dimuat dari berbagai media online Dan maupun media cetak yang memiliki media online Termasuk saya cloning saat ini juga Saya menceritakan apa yang dikatakan Pualibah kepada radar Banjarmasin Jadi ini bukan langsung kepada saya Saya hanya mengutip pengakuan yang bersangkutan dari radar Banjarmasin Pualibah ini mengaku bisa bersahabat dan keluar masuk Kota Saranjana Berkat sebuah mando peninggalan lamannya Mando itu semacam senjata komando di Kota Saranjana Berkat mando itulah indera keenamnya terbuka Sehingga ia leluasa keluar masuk Kota Kaib tersebut Penduduk di Saranjana menurut Pualibah kebanyakan suku Banjar Tapi ada juga suku Mandar dan ada juga suku Jawa Pada malam-malam tertentu Ia sering dijemput oleh tokoh Saranjana menggunakan mobil Mobilnya bagus kalau tidak berwarna merah Warnanya kuning Pujar Kualibah Bagus disini tidak dijelaskan Apakah mereknya itu sama dengan merek-merek mobil yang beredar di Kota-kota real Tidak dijelaskan Tidak sedia mengatakan mobilnya bagus tanpa menyebut merek Kata Pualibah lagi ya Penghuni Saranjana ini sama saja dengan manusia pada umumnya Mereka juga makan nasi, minum kopi, bahkan juga merokok Mereka pun membeli barang kebutuhan Anehnya lagi katanya ya Mereka itu ada yang bersekolah di sekolah biasa Yaitu di sekolah umum yang ada di kecamatan pulau laut kebuluan Walau sering keluar masuk kota Saranjana Pualibah mengaku tidak pernah makan dan minum di tempat tersebut Mengapa? Karena kalau sekali saja ia makan atau minum di kota itu Ia tidak bisa balik ke alam nyata Ia menceritakan ada seorang warga dari Tanjung Lala Gara-gara makan di kota Saranjana Ia tidak bisa balik Akhirnya ia menikah dan memiliki anak di sana Karena bersahabat dengan jing penghuni kota Saranjana ini Pualibah sering dimintai bantuan oleh masyarakat Yang kehilangan barang atau benda Pernah suatu ketika orang kehilangan mobil Dan ia minta tolong ke Pualibah Pualibah pun minta bantuan jing-jing penghuni kota Saranjana Tiba-tiba mobil yang hilang tadi sudah muncul di sebuah bengkel Aneh, tapi itu nyata Kata Pualibah Inilah gambaran kota Saranjana Yang digambarkan oleh Pualibah Ia pun mengaku sering mengantarkan orang yang ingin melihat kota Saranjana Namun hingga kini Belum ada yang berhasil melihat kota tersebut Karena tidak setiap orang yang dia antarkan Itu bisa melihatnya Jadi untung-untungan Kalau pas kebetulan Dan mungkin direstui oleh jing-jing penunggu kota Saranjana Ia bisa melihat kota itu Tapi Lebih seringnya Tidak mendapat restu Sehingga Jarang yang atau bahkan Belum ada yang bisa melihat kota Saranjana Sejak diantar oleh Pualibah Sekarang kita bahas mengenai kota Saranjana Versi mitos atau legenda yang berkembang di masyarakat Kalimantan Timur Dulu Di daerah tersebut Berbentuk kerajaan Namanya Kerajaan Pulau Halimun Raja yang memimpin kerajaan itu Kerajaan ini bernama Raja Paku Rindang Bagi rakyat saat itu Mungkin juga kebanyakan Masyarakat Baik di Jawa maupun Sumatera pada zaman itu Raja itu dianggap sebagai Wakil Tuhan di bumi Sehingga Ia diagung-agungkan Keagungan Raja dalam legenda Kerajaan Pulau Halimun ini Ditafsirkan Melalui cerita bahwa Raja Paku Rindang ini adalah Sakti Mandrabuna Gaib dan Laksana Dewa Raja Paku Rindang ini memiliki Dua anak laki-laki Yang pertama Bernama Sambu Batum Dan yang kedua Bernama Sambu Ranjana Kedua anak tersebut Memiliki sifat yang berbeda Bukan hanya berbeda Tapi berbanding Terbalik Sambu Batum digambarkan Sebagai sosok yang mudah Bergaul Lincah dan terbuka Sementara Sambu Ranjana ini Sifatnya berbanding Terbalik Yaitu orangnya pendiam Tertutup Dan tidak suka bergaul Ia tidak suka keramaian Dan lebih suka menyendiri Singkat cerita Raja Paku Rindang Menyerahkan Tahtanya Kepada Anak pertamanya Yang bernama Sambu Batum Raja Paku Rindang pun Meninggalkan Kerajaan Dan bertapa Di puncak gunung Di bawah kepemimpinan Sambu Batum Rakyat Dari Kerajaan Pulau Halimun ini Juga hidup Damai Aman Dan Makmur Sebagai pendamping hidup Sambu Batum Menyunting Putri Perak Kusta perkawunan Degelar besar-besaran Di seluruh Kerajaan Namun Tiba-tiba Rakyat Dari Kerajaan Pulau Halimun Ini Gelisah Ketika Mereka Melihat Bendera merah Berkibar Di puncak gunung Di tempat Bertapanya Raja Paku Rindang Kami mohon Perlindungan Paduka Bencana Akan Tiba Tanda-tanda Dan Isarat Sudah Terlihat Ujar Rakyat Kepada Raja Sambu Batum Raja Sambu Batum Dan Petinggi Kerajaan Kaget Mereka Mereka Ingat Dengan Amanat Raja Paku Rindang Jika Di puncak Gunung Berkibar Bendera putih Pertanda Datangnya Kedamaian Dan Kemakmuran Jika Bendera kuning Pertanda Akan Terjadi Kekeringan Dan Wabah Penyakit Jika Berwarna Merah Pertanda Akan Datangnya Bencana Melihat Ancaman Terhadap Kerajaan Pulau Halimun Sambu Ranjana Marah Sambu Ranjana Pun Berteriak Kanda Sambu Batum Harus Bertanggung Cepat Atas Masalah Ini Teriakan Sambu Ranjana Ini Diamini Oleh Sejumlah Petinggi Kerajaan Seperti Jamba Angan Dan Sambu Lantar Mereka Mengangguk Mengiakan Jika Sambu Batum Harus Bertanggung Jawab Atas Masalah Ini Panglima Ranggas Kanibungan Ayah Dari Putri Perak Berusaha Menengahi Dalam Keadaan Genting Seperti Ini Kita Jangan Terpecah Belah Tuduhan Ananda Samuranjana Tidak Berdasar Cukup Pamanda Tentu saja Pamanda Tidak akan Menyalahkan Menantu Sendiri Kalian Telah Bersekongkol Teriak Samuranjana Dengan Nada Tinggi Ia terlihat Sangat Marah Di Tengah Perseteruan Itu Hanya Dengan Sekali Langkah Ranja Sambu Batung Sudah Berdiri Di Hadapan Samburanjana Ketika Sambu Batung Ingin Mengatakan Sesuatu Tiba-tiba Terdengar Suara Kemuruh Dan Suara Guncangan Keras Mendadak Udara Sangat Panas Suara Jadi Kacau Semua Orang Terkejut Akhirnya Raja Sambu Batung Dan Samburanjana Sadar Mereka Harus Bersatu Untuk Melawan Kekuatan Jahat Yang Ingin Menghancurkan Kerajaan Pulau Halimun Mereka Berada Dalam Satu Barisan Sayang Keduanya Tidak Mau Bergandengan Tangan Akhirnya Panglima Ranggas Kanibungan Menjadi Penengah Ia Berada Di Tengah Tengah Mengandeng Sambu Batung Dan Samburanjana Setelah Tujuh Hari Tujuh Malam Bertumbur Dengan Mengerahkan Seluruh Kesaktiannya Mereka Tidak Bisa Mengalahkan Kekuatan Jahat Tadi Saat Itu Langit Berubah Menjadi Gelap Petir Menyambar Nyambar Diiringi Dengan Hujan Deras Dengan Guntur Menggelegar Disitulah Mereka Mendengar Suara Yang Amat Dikenal Yaitu Suara Raja Paku Rindang Sambu Batung Engkau Dan Putri Perak Tinggal Di Utara Pulau Ini Teruskan Rencanamu Membuka Diri Dan Membaur Di Alam Nyata Dan Engkau Samburanjana Tinggal Di Sisi Selatan Lanjutkan Niatmu Untuk Menutup Diri Aku Merestui Jalan Hidup Yang Kalian Tempuh Namun Ingat Meskipun Hidup Di Alam Berbeda Kalian Harus Tetap Rukun Saling Bantu Membahu Dan Saling Mengingatkan Bersamaan Dengan Suara Itu Hujan Deras Sekali Hujan Turun Sangat Deras Air Menggelontor Bagai Ditumpahkan Dari Langit Melongsorkan Tanah Bebatuan Menerjang Hewan-hewan Dan Pepohonan Pohon-pohon Besar Tumbang Tercerabut Dari Akarnya Meluncur Menghantam Permahan Dan Istana Kerajaan Pohon-pohon Itu Menerjang Apa Saja Yang Menghalanginya Banjir Bandang Dan Hujan Deras Itu Menyebabkan Kerajaan Pulau Halimun Terbagi Menjadi Beberapa Pulau Putri Sewangi Anak Wakil Panglima Jamba Angan Yang Dulunya Naksir Berat Dengan Raja Samubatuh Berubah Menjadi Pulau Sewangi Pulau Sewangi Letaknya Di Sisi Barat Kerajaan Pulau Halimun Putri Sewangi Ini Masih Bisa Memandang Sang Ayah Jamba Angan Yang Berubah Menjadi Gunung Jambangan Gunung Jambangan Ini Masih Berdekatan Dengan Samburanjana Yang Menjadi Gunung Saranjana Gunung Yang Penuh Dengan Misteri Dan Teka Teki Raja Raja Sambubatuh Menjadi Gunung Sebatung Berdampingan Dengan Gunung Perak Jelmaan Dari Putri Perak Gunung Sebatung Ini Terletak Di Kabupaten Kota Baru Gunung Jelmaan Dari Sabubatung Ini Merupakan Ciptaan Tuhan Yang Sempurna Kokoh Dan Indah Sedangkan Saranjana Merupakan Kota Yang Tidak Terlihat Oleh Orang Awam Atau Biasa Disebut Sebagai Kota Gaib Bagi Orang Kota Baru Sudah Tidak Asing Lagi Mendengar Nama Saranjana Juga Kisah-kisah Mistis Terkait Dengan Kota Saranjana Ini Dungeng Atau Mitos Ini Diturunkan Secara Alisan Dari Mulut Kemulut Sejak Jaman Nenek Moyang Mereka Kabarnya Saranjana Ini Dihuni Oleh Mahluk Halus Khusus Jin Setelah Mengetahui Kota Saranjana Dari Versi Legenda Sekarang Kita Bahas Catatan Ilmiah Terhadap Keberadaan Kota Tersebut Penelurisan Terhadap Kota Saranjana Ini Bisa Dilihat Dari Aspek Historis Melalui Metode Penelitian Sejarah Mulai Dari Metode Heuristik Verifikasi Interprestasi Maupun Historiografi Pada Tahun 1845 Seorang Peneliti Flora Dan Fauna Yaitu Yang Khususkan Diri Pada Hewan Dan Tubuh Tubuhan Yang Ada Di Hindia Timur Saat Itu Belum Bernama Indonesia Masih Disebut Sebagai Hindia Timur Peneliti Ini Bernama Solomon Muller Ia Keterunan Jerman Tapi Warga Negara Belanda Saat Itu Ia Sudah Mencantumkan Kota Saranjana Di Dalam Peta Yang Dibuatnya Petanya Berjudul Kat Van Degussen Binnen London Van Banjermassen Behernda Tot De Rese In Hed Juhide Lek Gede Lek Van Burne Teman Teman Bisa Baca Tekst Di Layar Karena Sulit Mengatakan Bahasa Belanda Ini Karena Memang Saya Bisa Bahasa Belanda Sama Sekali Tapi Artinya Dari Kalimat Itu Adalah Peta Wilayah Pesisir Dan Pedalaman Burneo Peta Tersebut Diterbitkan Secara Resmi Oleh Verhandeligen Van De Batavias Kino Schaap Van Hunsten En Wottenskappen Dalam Lembaga Yang Disebut Raisen En Onderjuhigen In Indicent Archipel Atau Lembaga Penerbitan Petang Santara Dalam Petanya Tersebut Muller Menuliskan Sebuah Wilayah Bernama Tanjung Saranjana Tulisannya Masih Menggunakan Ijaan Jadul Jadi Masih T-A-N-D-C-O-N-G S-A-R-A-N-D-J-A-N-A Jadi Tanjung Saranjana Yang Ditulis Disingkat Menjadi T-Saranjana Saranjana Ini Terletak Di Sebelah Selatan Pulau Laut Berbatasan Dengan Wilayah Pulau Kerumputan Dan Pulau Kijang Pasti Ada Yang Pertanya Apakah Peta Buatan Muller Ini Bisa Dipertanggungjawabkan Muller Ini Adalah Anggota Dinas Kehutanan Hindia Belanda Ia pun Sudah Sudah Mendapatkan Pelatihan Membuat Peta Dari Museum Leiden Belanda Kedatangannya Ke Nusantara Karena Perintah Untuk Melakukan Penelitian Flora Dan Fauna Di Beberapa Wilayah India Timur Karya Muller Hingga Kini Masih Menjadi Referensi Bagi Para Peneliti Di Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia Dimana Lembaga Ini Sekarang Bergabung Dengan BRIN Yaitu Badan Riset Dan Inovasi Nasional Bukti Lain Mengenai Keberadaan Saranjana Ini Bisa Dilihat Dari Kata Saranjana Yang Muncul Pada Kamus Belanda Yang Berjudul Ardih Hundik And Statistik Wunderburg Van Nederlands Indie Biwak Narde Johnston And Baste Bikton Karya Peter Johannes Ferd Kamus Tersebut Diterbitkan Secara Resmi Di Amsterdam Oleh Lembaga Penerbitan Di Amsterdam Yang Bernama PN Van Kampen Pada Tahun 1869 Dalam Kamus Tersebut Ferd Menuliskan Begini Saranjana Kamp Ande Yuit Oste Van Pulau Laut Waik Eilan An Burneo Juit Osput In Gelegen Yang Artinya Saranjana Tanjung Di Sisi Selatan Pulau Laut Yang Merupakan Pulau Yang Terletak Di Bagian Tenggara Kalimantan Peta Pulau Laut 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 Bukit Tersebut Dulu Terlihat Indah Karena Berbatasan Langsung Dengan Laut Bagaimana Saranjana Bagaimana Bisa Hilang Ternyata Selain Saranjana Ada Beberapa Daerah Di Seluruh Dunia Yang Juga Hilang Dan Dianggap Kaib Dengan Sekudang Cerita Mistis Seperti Pulau Haye Di Brasil Antilia Di Samudera Atlantik Pulau Saran Bagian New York Pulau Tuan Nahe Bagian Kepulauan Kuk Bahkan Di Era Modern Saat Ini Masih Ada Pulau Atau Daerah Yang Hilang Seperti Pada Tahun 2018 Lalu Baru Sekitar Lima Tahun Yang Lalu Terdapat Tiga Wilayah Yang Hilang Yaitu Desa Tepung Inako Di Kiribati Pulau Kecil Di HW Dan Sebuah Pulau Tak Berpenghuni Di Lepas Pantai Jepang Ahli Geologi Di Pusat Ilmu Pengetahuan Besisir Dan Lautan Pasifik Amerika Serikat Santa Cruz California Yang Bernama Kurt Storlasi Menjelaskan Bahwa Menghilangnya Wilayah-wilayah Tersebut Diakibatkan Oleh Erosi Pantai Di Daerah Tropis Ia Mengatakan Bahwa Naiknya Permukaan Laut Dapat Mendesain Ulang Garis Pantai Dengan Menghasilkan Gelombang Yang Lebih Besar Nantinya Hal tersebut Akan Menambah Lapisan Sendimen Di Beberapa Tempat Sekaligus Menyebabkan Erosi Dan Banjir Besar Perserikatan Bangsa-bangsa Pada Tahun 2013 Pernah Mengeluarkan Laporan Bahwa Permukaan Air Laut Bisa Naik Antara 0,45 M Sampai 0,9 M Pada Tahun 2100 Mendatang Bahkan Bahkan Pada Akhir Abad Ini Kenaikan Air Laut Bisa Mencapai 2 Meter Salah Satu Penyebabnya Adalah Penggunaan Bahan Emisi Besar-besaran Yang Dapat Menaikan Permukaan Air Laut Teori Ini Mungkin Bisa Menjelaskan Mengapa Berbagai Wilayah Atau Daerah Yang Berada Didekat Pantai Yang Tinginya Hanya Beberapa Jenggal Dari Laut Bisa Menghilang Termasuk Di Dalamnya Adalah Saranjana Teman-teman Itulah Penjelasan Mengenai Kota Gaib Saranjana Sekarang Saya Kembalikan Kepada Teman-teman Apakah Akan Mempercayai Mitos Atau Legenda Yang Berkembang Di Masyarakat Atau Akan Mempercayai Dari Tinjuan Ilmiah Secara Pribadi Saya Sebagai Seorang Muslim Yakin Dan Percaya Akan Adanya Mahluk Gaib Soal Apakah Mereka Makan Nasi Seperti Kita Minum Kopi Atau Merokok Bahkan Sekolah Biasa Seperti Yang Dikatakan Oleh Kualiba Itu Persoalan Lain Karena Dunianya Sudah Berbeda Tentu Peradabannya Juga Berlainan Jika Teman-teman Memiliki Cerita Terkait Dengan Kota Saranjana Ini Dan Ingin Menjadi Narasumber Kami Silahkan Menghubungi Kami Melalui Email Misteri Misteri Verhal At Gmail Atau Cukup Menulis Message Di Facebook Dan Instagram Yang Alamatnya Ada Di kolom Deskripsi Kalau Tidak Mau Ribet Cukup Menulis Kolom Komentar Di kolom Komentar Yang Ada Di bawah Ini Nanti Saya Yang Akan Menghubungi Teman-teman Jangan Lupa Ikuti Terus Channel Misteri Verhal Karena Episode Mendatang Saya Akan Membawakan Berita Misteri Atau Cerita Horor Yang Lebih Dasar Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh